Intro Hai semuanya, di video kali ini aku mau sharing ide usaha jualan lagi Kali ini aku mau sharing ide usaha jualan burger sebesar ini Sebelumnya aku sudah pernah sharing untuk burger mininya Kalau kalian mau tonton itu juga linknya aku sertakan di bawah ya Burger ini aku jual hanya 8 ribu aja Tapi kalau kalian dapat harga lebih tinggi dari yang aku dapat Kalian bisa patok harga lebih tinggi dari yang aku jual Disini aku menggunakan roti dari merek Bernardi yang Wijen Ini dalam satu pak tuh aku dapat harga 11 ribu dan isinya tuh 6 picis Jadi kalau dihitung untuk 11 ribu dibagi 6 picis itu Per satu rotinya ini kurang dari 2 ribu ya Untuk pattynya aku menggunakan dari merek Vitalia Ini aku dapat harga 9 ribu aja dan isinya tuh ada 10 picis Jadi untuk patty slice ini per satu picisnya kurang dari seribu ya Di video selanjutnya aku juga akan sharing untuk beef burger dan chicken burger juga Jadi jangan lupa untuk kalian pantau terus channel aku Selanjutnya untuk keju aku menggunakan dari produce slice seperti ini Ini kalau kita beli di Indomaret ataupun Alphamart ini harganya sekitar 12 ribu lebih gitu ya Dan ini isinya tuh 12 picis jadi untuk satu lembar kotak seperti ini lebih dari seribu Jadi untuk menekan harga biasanya aku hanya menggunakan separohnya aja Kemudian untuk mentimun ini harganya cuma seribu rupiah Lalu untuk selada keritingnya ini harganya naik turun ya Jadi untuk harga 5 ribu tuh kadang dapat seperempat kilo Kadang juga hanya mendapatkan seratus gram aja Untuk saus pedasnya aku menggunakan dari merek Del Monte Untuk 1 kilogram harganya 20 ribuan Kemudian saus tomatnya aku menggunakan dari merek M.Lewis Ini untuk 1 kilogramnya hanya 11.500 aja Mayonaisnya juga aku menggunakan dari M.Lewis Untuk 1 kilogramnya harganya 23 ribu rupiah Terus bahan yang terakhir adalah mentega Ini bukan blue band ya tapi isi ulang aja Ini untuk 1.4 kilogram aku dapat harga yang 7 ribu Cara membuatnya aku akan panaskan teflon dulu Terus aku lelehkan mentega secukupnya Kemudian aku oles roti dengan sedikit mentega biar empuk Gunakan api yang paling kecil aja biar rotinya gak cepat gosong Kemudian kita balik rotinya Pastikan permukaannya menempel di teflon seperti ini Sambil kita tekan Kalau bagian dalam roti sudah empuk seperti ini bisa kita sisihkan Begitu juga dengan bagian atas roti Kalau sudah empuk seperti ini bisa kita angkat Karena teflon yang aku punya ukurannya kecil Jadi aku gak bisa sekaligus untuk panggang pattynya juga Panggang slice patty ini sampai empuk dan matang seperti ini Untuk pengemasannya aku menggunakan foam seperti ini Ini aku kemarin beli ecer 10 picis hanya 3 ribu rupiah Kalian bisa menggunakan mica Untuk yang mica aku juga tanya untuk 10 picisnya harganya 4 ribu Untuk pengemasannya kalian bisa menggunakan alas ataupun tidak Biasanya langsung aja aku taruh di foamnya seperti ini Untuk bagian bawah langsung aku kasih mayonnaise Untuk urutan isi terserah kalian aja ya Biasanya aku setelah mayonnaise aku kasih selada keriting seperti ini Baru aku taruh slice pattynya Kemudian di atas patty aku kasih saus Sesuai permintaan pembeli ya Mau pedas atau enggak Kemudian aku taruh irisan mentimun seperti ini Bisa 3 atau 4 irisan Disini aku tidak menggunakan tomat Karena anak-anak biasanya gak mau pakai tomat ya Jadi aku tiadakan aja untuk tomat Selanjutnya untuk keju Kalau aku biasanya jual 8 ribu itu Kejunya aku gunakan separoh aja Aku iris serong segitiga gitu Tapi kalau kalian mau menggunakan satu slice kotak seperti ini Kalian bisa menambah harga jualnya Nah seperti inilah hasil burger kali ini Dijual 8 ribu ataupun 10 ribu rupiah Masih layak ya Aku akan coba iris burger ini Untuk melihat bagian dalam Dan mencicipinya juga Nah seperti inilah tampilannya Ini seger banget Dan rasanya juga enak Untuk roti Benardi Dan isian Vitalia ini Rasanya gak diragukan lagi Ini pasangan yang serasi Dan enak banget Dan inilah rincian harga Yang aku dapat Kalau kalian dapat harga lebih tinggi dari ini Kalian bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dari aku Oke terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Jangan lupa kritik saran Kalian tulis aja di kolom komentar ya Di video selanjutnya Aku akan share untuk beef burger dan chicken burger juga Jadi jangan lupa untuk pantau channel aku Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax